kemudian waktu kita tanya-tanya jawaban yang sangat banyak kan kenapa aku harus turuti semua maunya mama papa aku kan punya mau sendiri jadi itu ciri khas remaja mereka memiliki kemauannya sendiri karena mereka anggap mereka sudah dewasa padahal sebenarnya mereka sedang menuju dewasa tapi mereka terus yang paling kesal orang tua sering sekali anak-anak ini bilang kata temanku gak gitu kok ma kata temanku kan gak gitu karena bagi mereka teens itu peer groupnya adalah yang paling utama beda waktu anak-anak ya bapak ibu jadi kalau 12 tahun ke bawah yang paling utama apalagi TK yang paling penting itu papa mama adalah raja disatasnya tapi begitu sekolah TK kata misku gitu kan kalau di SD kata guruku tapi kenapa remaja kata temanku ya itu namanya perkembangan anak jadi itu yang sering kita dengar dari remaja apa hubungannya sih dengan nanti dengan mendisiplinkan ini nanti inilah keluhan-keluhan mereka ini inilah perkembangan remaja nah mama papa gak asik aku yakin disini ada bapak ibu kalau anak-anaknya sekarang sudah remaja SMP SMA itu kalau diajak ke mall itu mereka sudah gak mau ma di rumah aja mending di rumah aja ngapain sih keluar-keluar gitu kan nah mereka ada juga yang bilang mama papa itu gak asik kalau diajak keluar itu gak asik banget orangnya semua diatur gitu atau lebih enak main handphone di rumah sama teman-teman main game mabar gitu ya main game bareng gitu daripada aku harus keluar rumah ngemol sama papa mama terus yang paling banyak dari seluruh keluhan remaja adalah papa mama tidak mengerti aku inilah kemudian apalagi tidak peduli dengan kebersihan kamar gitu kemudian suka makan di kamar walaupun udah disering ditegur bahkan tidak peduli pada diri sendiri rambut gak disisir kondisi rambut keriting kemudian sudah diajari supaya gak sakit eh supaya tidak tapi tidak dilakukan malah gak mau nyusir rambutnya nah menurut kita padahal mungkin dia sedang ketakutan atau cemas dengan identitas dirinya ingat SMP itu pritin 10 sampai dengan 15 tahun itu mencari identitas diri kalau ini gagal itulah anak-anak yang tidak punya prinsip di masa dewasanya kemudian masa bertanya who am I where am I going aku mau kemana nanti jurusan apa kuliah dimana nanti aku kayak papa mama gak tapi beda dengan orang tua orang tua itu sekarang sudah jelas ini kerjanya ini ininya uangnya begini ini tiap hari tiap bulan apa yang harus dilakukan aku akan siapkan apapun yang real yang bisa aku kasih sama kamu tinggal belajar aja kan itu kita gak apa-apa kamu gak tinggal belajar mama papa yang cari uang sementara bukan uangnya yang dicorok remaja ternyata ternyata remaja itu yang dicorok aku ini siapa ngapain aku belajar untuk apa maka pemahaman akan tujuan hidup juga perlu dikasih ke remaja terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton